Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy, di Ngopskui. Ngopi santui, kuih, orang ngopi lambung, ora smile. Ngopskui. Oke, teman-teman, kali ini gue main Honke Impact lagi nih. Dan kali ini gue mau share ya gameplay dari chapter terbarunya. Yes, ini adalah chapter 16 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita mulai dari A pertama dulu ya. Ini kalau nggak salah ada 5 stack ya. Oke, langsung kita mulai. Oke, oh ada CG-nya ya, awal-awal. Siap. Ini Mei kenapa lagi? Masih mencemaskan si Kiana ya. Oke. Wow. Makin keren aja ya untuk CG-nya. Ini asli keren banget. Wuh, udah mulus aja ini animasinya ya. Oke. Ini adalah dialognya ya, teman-teman. Kita skip aja ya. Bagi pula kita nggak ngerti ya. Kalau untuk full dialognya, kalian bisa lihat di channel gue satu lagi ya. Itu gue record untuk full dialognya. Kalau ini gue akan menjelaskan untuk gameplaynya aja ya. Gameplay dari tiap-tiap stack-nya. Sini cukup mudah banget. Kita bantai aja nih musuh-musuhnya nih. Ini kalau pakai, apa tuh? Si Mei ini nih. Agak susah ya. Karena ini harus deket banget. Range-nya itu pendek. Lagi kalau musuhnya jago menghindar ya. Kayak si John ini tuh. Waduh, susah banget ya. Oke, sudah mati semua kah? Oke, sudah. Nah, ini kita turun ya. Ini gila, mape. Bagus banget ini. Udah hampir kayak open world ya. Wow. Gila, men. Mati, 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 mati. Oke. Kita disini bantai lagi nih. Ada musuh lagi nih. Dua biji. Sini kau. Hmm. Mati kau. Oh, ho. Hmm. Oh, gila, gila. Ini kalau gak pake ultimate-nya ya. Mode burst-nya ini. Tegada sakit-sakitnya ini si Mei. Nah, dia kan kalau pake burst ini. Boleh, sakit banget itu. Nah, itu kan susah banget nih lawan si Jonin-Jonin kayak gini. Dia jago menghindar itu. Oke, kita ke bawah ya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ini kotanya tenggelam ya. Entah tenggelam karena sesuatu. Wow, gila. Wow, peset lautan ini. Kayak ini ya. Kayak tsunami ini, teman-teman. Kayak tsunami. Oke, langsung aja kita klik disini. Hmm. Oke, dialog. Kita skip aja ya. Dan selesai. Ini cukup mudah ya. Oke. Oke, kita di stack kedua nih, teman-teman. Dialognya gue skip ya. Gak apa-apa. Sengaja. Karena kalau pake dialog itu bakal lama banget, teman-teman. Kalian bisa lihat ya di video gue di satu lagi ya channelnya. Itu sampai setengah jam. Nah, disini si Tesla lagi diembai nih ya. Hai mbak. Kita idip dulu. Humpung ini ya. Apa tuh belum imsak ini. Oh, hihihi. Gila ya si Tesla ini. Mantep banget ya. Pake stocking putih lagi kan. Aduh, mbak, mbak. Ini Tesla ini gimana ya. Dan itu kalau gak salah ada perasaan sama si Wild Young ya. Ada perasaan sama si Wild Young. Ya, kita gak tau ya. Kedepannya kayak gimana. Kemungkinan sih mereka makin deket ya, teman-teman. Si Wild Young dan Tesla. Nah, ini paling ngeselin nih. Kalau ngelawan yang terbang-terbangnya nih. Jago banget ngindar itu. Kita pake ultimate-nya aja. Oh, langsung mati ya. Cagep. Oh, langsung bossnya ini. Ini tipe-tipe hon ke Emperor ya. Oh, shit, men. Sambar dong. Tuh kalau pake teddy-telly kayaknya gak bakal kena deh. Karena pendek. Kita bantai disini dulu. Bisa sampe 200 combo ya. Oke, mati. Nah, ini dia nih. Kita ambil. Oke. Masih bercakap-cakap. Nanti kita akan bertemu dengan Loli Baru nih, teman-teman. Yes, Loli Baru di seberang sana. Ini gue juga penasaran. Namanya juga gue translitin. Gak bisa ya. Gue juga bingung itu. Untuk namanya juga belum jelas. Kita skip aja dialognya. Oke, sudah selesai ya. Gampang banget stack keduanya. Oke, disini kita udah di stack ketiga ya. Kita skip aja dialognya. Kita ke bawah. Untuk dialog sih lebih enak. Kalau udah ada subtitle English-nya ya, teman-teman. Tapi kita tunggu aja nanti di SEA ya. Dia bakal update hari Kamis nanti. Tapi untuk story-nya itu bakal kebuka mungkin... Ya, berapa minggu kemudian ya, teman-teman. Pas update gak mungkin juga langsung dibuka story barunya. Pasti di pending dulu. Oke, gila lo ya. Ini alas banget gue lawan yang terbang-terbang ini. Nah, ini dia nih kejembatan ya, teman-teman. Kita nyeberang. Oke, kita kesini nih. Ambil ini nih. Nih, entah benda apa itu. Kalian bisa lihat ya. Ini kotanya kebanjiran ya. Ini kayaknya banyak banget warga buang sampah sebarang. Gak tau ini kenapa. Kayaknya ada bencana ya. Bencana sampe banjir gitu. Eh, si Tesla lagi coy. Kita intip dulu. Intip. Wuhu. 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 Aduh. 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 Jangan. 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 Dosa. Untung aja ini gue nge-record malem ya. Ampun. Oh, ada loli dong, teman-teman. Nah, ini dia nih loli barunya nih. Lagi pingsan dia. Wow. Apa mungkin dia jadi playable nanti ya? Kita juga gak tau. Soalnya dia sakit-sakitan sih. Gak mungkin juga. Apa tuh? Valkyrie sakit-sakitan jadi playable. Nanti yang ada malah yusahin ya kan? Sakit-sakitan gitu. Tapi, kalau dari warna rambut sih mirip banget sama sinal ya. Mirip banget. Sayangnya aja untuk pelakuannya sifatnya tuh berbeda banget sama Shin Mal. Shin Mal itu ya gimana ya? Agak sedikit. Orangnya tuh agak sedikit menakutkan ya. Dia tuh jahil banget ya pokoknya ya. Dan agak sedikit tomboy menurut gue sih kalau Shin Mal. Malah gue dulu mirip banget sama Shin Mal ya. Padahal mah Shin Mal itu cewek. Tuh, mukanya mirip banget sama Shin Mal ya. Oke, sudah selesai. Iya, kita sudah di stack keempat. Kita skip aja ya temen-temen. Dialognya itu panjang banget. Tentunya aja itu kalau udah subtitle Inggris ya. Itu pasti enak banget deh. Karena kita tahu alur ceritanya ya temen-temen. Oke. Nah, ini dia nih musuhnya. Ini kalian jangan nginjek gini ya. Nih, entah ini kayak terkontaminasi nih. Darah kalian berkurang. Bersedot. Itu air apa entahlah. Air comberan kali. Air pembangan itu. Biar pake nginjek ya. Nanti darah kalian berkurang. Tiba-tiba mati kan. Lumayan 3-1, 3-1, 3-1 ya kan. Oke. Dari tadi honke-nya honkei psychic semua ini. Hmm, mamam bro. Sebenernya sih ya temen-temen. Ukuran honkei itu ada yang besar ya. Besar itu segede gedung. Kayak gini nih. Nih, ini. Kayak gini. Ini pasti ada yang lebih besarnya lagi. Cuman kalau untuk di gamenya ya. Pasti dikecilin ya. Kalau misalkan sesuai dengan mananya atau komiknya. Itu bakal repot juga. Karena gak bakal kelihatan temen-temen. Segede gedung ya ada honke yang segede gedung. Benaris aja dikecilin kan. Bentuknya. Nah, ini dia nih loli kita nih ya. Nih, loli baru nih. Dia sakit-sakitan. Gak tau kenapa ini diperbat. Terus nanti diinfuse. Kita skip aja lah. Oke, kita sudah selesai. Oke, kita di last take up pertama ya temen-temen. Ini udah di stack 5. Tuh, dia kan diinfuskan tadi itu. Sakit-sakitan ya orang. Oke, buat temen-temen yang penasaran sama loli barunya ini. Kita akan intip dulu ya sebentar. Dari pada mati penasaran ya kan. Black toy. Black key, black key. Black key ya. Tapi gak ada motifnya. Gak ada motif. Cuman black polos ya. Ini kayak bronya ya. Bronya, no black polos. Oh my god. Mihoi detail banget ya. Kalau soal daleman. Oh my god. Aduh. Waduh. Kemana nih coy? Gue lupa lagi. Oh, shit. Oh ya ke atas ya. Ke atas. Oke, sorry-sari. Agak lupa ini gue temen-temen. Kita ke atas. Oke. Ada musuh. Wuhu. Ini kemungkinan di versi 4.1 ya temen-temen. Ini firasat 2 ya. Mungkin nanti bakal fokus ke Mei lagi nih temen-temen. Dia mungkin bakal dapet kekuatan baru ya. Tapi ini masih belum bisa gue terlalu nebak ya. Karena ini belum nyampe chapter terakhir. Nah kalau misalkan chapter terakhir ada karakter baru. Kemungkinan fokusnya ke karakter baru. Yang loli baru ini nih. Ini kita masih penasarannya. Ini siapa ini asal usulnya juga dari mana. Udah gitu sakit-sakitan. Gak mungkin banget kan jadi playable kalau misalkan sakit-sakitan. Kekuatannya juga masih misterius ya. Yang jelas sih ini kayaknya bukan Sinmal ya. Sinmal kok feminim banget. Padahal lah Sinmal tuh tomboy loh. Gak ada cewek-ceweannya gitu. Dia tuh laki banget. Padahal cewek. Kayak Einstein ya. Orang-orang mah ngiranya itu cowok ya. Padahal mah cewek temen-temen. Rep lah ya istilahnya. Gue demen sih sama Sinmal. Dia kalau di GGZ pengiswanya Wessaka Sumire ya. Itu cocok banget ya. Meranin karakter Sinmal. Oke. Kita ke atas. Nah kalian bisa lihat ya gedungnya udah pada lumutan itu. Kayaknya udah ditinggalin lama banget ini ya. Dunia kacau banget ini kayaknya. Kalau gak ada manusia seperti ini temen-temen. Kalau kalian pernah nonton Dr. Stun ya. Pasti tau lah ya. Kalau misalkan sebuah kota ditinggalkan oleh manusia yang begitu lama. Dia pasti seperti ini kotanya. Lumutan. Terus baju di mana-mana. Itu tinggal ambruk aja itu. Ini gara-gara Honkai ini jadi begini ya. GTW Indonesia selamat gak ya dari Honkai? Ini gak berfokus ke Asia Tenggara sih ya. Oke. Oke. Ini dia CG terakhirnya temen-temen. Nah disini kita pindah ke map selanjutnya nih. Itu sebuah kota ya. Nah itu dia sebuah kota. Wuh gila keren banget ya. Ini tulisannya tulisan Cina ya. Cina apa Jepang sih ini? Cina kayaknya itu ya. Oke. Sudah selesai. Nah ini dia. Oke temen-temen. Untuk keduanya itu nanti gue akan update lagi besok ya. Atau gak di next video. Kalau dibarengin pasti bakal lama ya. Oke. Dan ini juga untuk background Valkyrie-nya berubah ya. Kalau untuk chapter barunya ini. Dan untuk tampilan chapter terbarunya. Ya seperti ini ya. Keren banget. Nah gimana nih temen-temen untuk chapter terbarunya ini. Chapter 16. Silahkan aja kalian komentar di bawah ya. Nah buat temen-temen juga yang ada pertanyaan. Ya komentar aja di bawah. Oke sekian dulu video dari gue. Selamat beraktifitas. Dan jangan lupa ya. Ngopi hari ini. Bye bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax